Oh, dasar hukus palsu. Aku akan mengalahkanmu. Tahu nggak, bukulanmu tidak ada yang gendah denganku. Aduh, gimana ya? Aduh, soalnya badanku besar. Jadi aku tidak bisa memukul orang kecil. Cepat, cepat. Kita harus susun strategi. Kita harus jadi kecil. Ini adalah strategi yang sosok untuk melawan hukus palsu. Aku akan mengeluarkan curus putaran tornado. Aduh, rasakan ini. Tidak, tidak. Aku tidak bisa tahan. Aduh, gimana ini? Kayaknya kita bakalan kalah. Aduh, kita kalah aja deh. Aku tidak kuat. Aku tidak tuat dengan serangan ini. Sakit. Akhirnya, aku bisa menginjak-injak kalian. Jangan, jangan. Jangan injak aku. Aku tidak peduli. Aku akan menghancurkan kota kecil ini. Sudah kota kecil. Terus, superhironya juga payah. Pasti sangat mudah untuk mengobrak abrik kota Sagora ini. Tapi aku harus mulai dari mana ya? Oh, kayaknya lebih baik aku hancurkan kantor polisi dulu. Aduh, tapi kayaknya aku belum punya tenaga. Aku butuh makan dulu nih. Aku mendingan beli makan dulu deh. Apa lihat-lihat? Tidak, tidak, tidak. Hai, teman-teman. Welcome back to Dunia Budi. Kali ini kita mau main game Sakura School ya. Ih, mau yang pusing deh, kak. Muter-muter terus dari tadi. Hmm, Baby Shelling? Enggak. Baby Shelling sukanya putar-putar. Udah ah, aku mau pulang aja. Kita pulang yuk. Aku pusing nih. Ih, Mio, nggak asik deh. Lagian kita kan baru putar-putar bentar aja. Masa udah pusing terus minta pulang? Ya udahlah, ayo kita pulang aja teman-teman. Daripada Mio pusing. Tuh, mana Mio? Loh, ternyata mereka masih mainan di sana. Padahal kan tadi mereka ngajak pulang. Iya, kak. Bentar-bentar, maaf ya. Soalnya kepala aku pusing, kak. Nggak bisa lihat dengan jelas. Kayaknya ini pada muter-muter semua. Bentar-bentar. Aduh, Mio jadi kesusahan mau jalan, kak. Habisnya susah. Iya, iya, Mio. Yang penting sekarang kamu udah bisa berdiri di sana. Oh, itu kayak ada sesuatu yang ada deh. Apa sih, kak? Mio nggak lihat? Itu loh, emang kamu nggak lihat? Oh, ini. Kayaknya terowongan ya, kak. Tapi gimana ya kalau di dalamnya? Aduh, kak Yuda jangan aneh-aneh. Udah, apa salahnya? Coba-coba. Bukan, kak. Lihat tuh. Di depan kayaknya buntu deh. Mendingan kita balik aja, kak. Kita lihat dulu, Mio. Siapa tahu ada jalan. Tuh kan beneran ada jalan ke kiri ternyata. Kita lihat ya. Oh, gelap banget, kak. Mio takut. Kenapa takut? Kita kan punya Tuhan. Jadi kita tinggal berdoa saja. Iya, betul. Baby Shannon juga setuju sama kakak Uta. Yah, yaudah deh. Aku juga setuju. Tapi ini sampai mana ya, kak ya? Aku juga nggak tahu sih, Mio. Mendingan kita ikutin jalannya aja ya. Oh, kayaknya ini jalan tembus deh, kak. Tapi tembus kemana, Mio? Oh, ternyata ini ada di bengkel ya, kak. Iya, itu kan di depan. Kayaknya ada bengkel yang biasanya, Mio. Wah, untung aja kita masih nemuin kan jalannya. Coba deh, kalau kita nggak nemu jalan, nanti kita kesasar gimana. Iya, iya, Mio. Wah, ada apa itu? Kak, kenapa balik? Itu, tadi aku lihat ada orang warna-warni tiduran di jalan. Oh, baby Shannon juga lihat. Wah, yang ini mirip Hulk. Kalau yang itu, mirip siapa ya? Oh, mirip Iron Man. Kak, kalau yang satunya, mirip siapa? Oh, kayaknya kalau yang ini mirip aku deh. Ih, enak aja. Itu mah mirip sama Kapten Amerika yang biasa aku lihat. Oh, iya, bener. Aku minta bantuan. Talahkan Hulk palsu di kota ini. Wah, ternyata Kapten Amerika beneran. Tolong teman-temanku juga. Siap, Kapten. Aku akan menolong teman-temanku dan akan menyelamatkan kota Sakura. Wah, berarti ini Iron Man beneran. Terus, satunya juga Hulk beneran. Terus, kenapa kecil ya? Jadi, ini adalah cara kita untuk melawan Hulk palsu. Terus, yang menang siapa? Udah, udah. Mendingan nanti aja ceritanya. Jadi, kota ini akan diserang oleh Hulk palsu merah raksasa. Kami, Avengers, sengaja menjadi kecil. Karena takut kalau diserang Hulk palsu dan raksasa itu. Dia punya jurus tornado. Lalu kita kalah. Wah, ternyata gitu. Yaudah, yaudah. Mendingan kita masuk ke dalam rumahku dulu ya. Biar lebih aman. Kak, berarti kota ini sedang dalam bahaya. Kota ini dalam bahaya. Karena Hulk palsu menang melawan Avengers. Wah, gitu. Lalu setelah Hulk palsu tidak bisa terus-menerus mengeluarkan jurus tornado-nya. Jadi, kita harus segera mengalahkannya. Terus, sekarang cara ngalahinnya gimana? Cara mengalahkannya hanya dengan tameng Kapten Amerika yang dapat melukainya. Tapi, aku sedang tidak punya tenaga. Karena tadi kami juga diinjak-injak oleh Hulk palsu. Oh, aku punya ide. Baby Siren, kamu ikut aku ya. Ih, ide apa kak? Gimana kalau kita bikin markas Avengers? Nah, kalian tunggu di sini dulu saja ya. Biar tenaganya pulih. Terus, gimana kak caranya bikin markas Avengers yang besar itu? Ya, kita samperin dulu deh Upin-Dipin. Oh, iya. Kita sambil minta bantuan Upin-Dipin juga ya. Baby Siren setuju? Baby Siren setuju? Ya, Mio juga ikut setuju deh kak. Soalnya Upin-Dipin pasti bakalan ikut. Soalnya kan mereka suka sama Avengers. Oh, iya. Aku kan baru nyadar kalau Avengers kalah. Berarti Hulk palsu bakalan nyerang kota Sakura dong. Oh, iya ya kak ya. Aduh, semoga aja gak ada korban jiwa ya kak. Iya, Mio. Aku juga berharap begitu. Yaudah kak, kita harus cepat-cepat bikin markas Avengersnya. Biar para Avengers senang dan tenangnya full kembali. Iya, Mio. Benar, kita harus cepat-cepat bikin markas Avengersnya. Semoga Upin-Dipin ada ya. Jadi kita bisa minta bantuan sama Upin-Dipin. Iya kak. Wah, kayaknya mereka ada deh di dalam toko. Oh, bukan-bukan. Ternyata itu kak Ros. Kita tanya dulu aja sama kak Ros ya. Siapa tahu dia tahu. Assalamualaikum kak Ros. Waalaikumsalam. Di mana Upin-Dipin? Ada di belakang. Oke, terima kasih. Aku mau nyamperin dulu deh Upin sama Ipin. Lagi ngapain ya mereka? Iya. Oh, ini lagi, ini lagi. Ada apa lah? Oh, Upin, Upin, Ipin. Aku minta bantuan kalian dong. Aku akan membuat markas Avengers. Biar para Avengers tenaganya pulih kembali. Ah, oke-oke. Aku setuju, aku setuju. Biar Avengers tenaganya pulih kembali. Kita orang kan suka dengan Avengers. Ya udah, sekarang kalian pada duduk di belakang mobilku ya. Biar kita bisa bawa bahan-bahan untuk membuat markas Avengersnya. Ah, betul-betul-betul. Ayo cepet. Kita cepetan beres-beres terus berangkat ya naik mobil. Iya, iya. Kita harus cepetan nih. Biar Bug Merah Raksasa tidak menghancurkan kota Sakura. Nah, ayo. Kalian pada pegangan yang kuat ya. Aduh, pelan-pelan ya Yuta. Soalnya berat. Iya, iya. Nanti aku akan coba pelan-pelan tapi cepet juga. Hah? Gimana caranya, kak? Ya, nanti lihat aja deh. Soalnya aku takut kalau nanti kita kelamaan. Kota Sakura akan hancur oleh Hope Palsu. Uh, iya. Baby Shannon juga takut sama Hope Palsu. Aku tak sabar lah. Nak ketemu dengan para Avengers. Pasti mereka keren ya Yuta. Iya, keren. Yang pasti nggak kayak kalian. Ah, enak saja. Kita orang keren lah. Ganteng dan juga rajin menabung. Nah, ayo teman-teman. Kita mulai bikin markas Avengersnya. Aku nak ketemu Avengers dulu. Iya, nanti ketemu, kak. Nanti aja mendingan. Sekarang kita harus bikin markas duluan. Keburu kota Sakura dihancurin sama Hope Palsu. Ah, iyalah, iyalah. Padahal kita orang nak ketemu dengan Avengers dulu biar semangat bikinnya. Iya, iya. Makanya kita bikin yang cepat ya. Ah, sedikit lagi, sedikit lagi. Iya, iya. Sedikit lagi, kak. Kita harus lebih semangat. Nah, akhirnya udah jadi. Wah, markas Avengersnya udah jadi. Keren banget. Ia mau lihat-lihat deh. Wah, kalau dari atas sini dan dari jauh keren banget. Aku jadi keinget deh sama film Avengers. Mereka kan bermarkas di sini. Wah, keren banget deh. Ada logo A-nya, Avengers. Lihat, atapnya juga kayaknya licin deh. Kayak perosotan aja. Ah, mendingan aku cobain aja deh. Perosotan dari atap markas Avengers. Wah, tapi tinggi banget ya. Aku akan coba deh. Eh, satu, dua, tiga. Ah, ternyata tinggi banget. Ah, untung saja. Aku punya jetpack. Kalau enggak, aku bisa benyek deh di jalan. Mana lah Avengersnya? Iya, tunggu lagi dipanggilin. Hah, ada markas Avengers di sini. Kok bisa? Iya, tadi aku membuatnya bersama teman-temanku. Hah, itu ya Avengers beneran. Nah, ini nih markas Avengers. Wah, aku takut lah. Udah enggak usah takut mereka baik kok. Wah, kalian ini baik sekali. Terima kasih ya. Aku tidak bisa membalas budi kalian. Aku hanya bisa berbuat seperti ini dan ucapkan terima kasih. Iya, tenang saja. Nanti cukup kalahkan Hulk palsu saja. Kami masih belum ada tenaga. Oh iya. Kamu bisa mendekat ke sini tidak? Ada apa? Aku akan memberikan kamu tamengku untuk mengalahkan Hulk palsu. Karena kapten Amerika dan teman-temannya melihat ada jiwa superhero di dirimu. Hah, beneran? Wah, terima kasih banyak. Aku senang sekali dan juga aku bersyukur sekali karena kalian sudah memberikan tameng ini kepada aku. Aku akan menjaga kepercayaan ini. Terima kasih banyak ya. Wah, keren. Oh iya, aku akan membeli lampu untuk Biyoya ini untuk melihat para Hulk palsu itu. Wah, keren banget deh. Keren. Aku suka banget, Kak. Akhirnya aku punya lampu kuning ajaib dari Iron Man. Aku sudah siap menemani Kak Yuta untuk mencari Hulk palsu. Biar saja ya, kita pasti bisa mengalahkan dia. Ayo, Kak, kita ganti baju dulu. Iya, Mio, kita ganti baju dulu ya. Biar kita makin mirip sama Avengers. Ayo, ayo, kita ganti. Aku tak mau ikut, lah. Aku nak temani Avengers saja di sini. Oh, Baby Celine juga? Oh, yaudah deh kalau gitu. Aku sama Mio mau ganti baju dulu ya. Biar jadi makin keren dan juga makin kuat. Oh, yaudah, Kak Yuta. Baby Celine gak sabar? Wah, akhirnya aku pakai baju dari Kapten Amerika. Gimana, gimana? Aku dan Biri belum? Kayaknya udah mirip deh, Kak. Aku mau tanya dulu deh ke Avengers langsung. Oh, halo teman-teman dan juga para Avengers. Gimana? Udah mirip belum? Ah, pera jauh lah. Udah, sudah keren. Kamu bakal lebih keren dariku. Terima kasih banyak ya. Sudah membantu kami untuk mengalahkan Hulk palsu itu. Iya, sama-sama. Wah, keren banget deh. Ayo, Mio. Kita harus cari Hulk palsu itu. Banget ya. Makasih, Kapten. Tapi kita mau cari di mana ya, Mio? Ya, biasa, Kak. Kita keliling-keliling dulu aja. Nanti juga palingan nemu. Tapi aku pengen ke Yuma dulu, Kak. Mau beli makan dulu. Aduh, oke, oke. Kita mampir di Yuma dulu ya. Aduh, siapa sih yang nabrak-nabrak? Wah, Tumpen berantakan banget, Kak. Iya, kenapa ya? Jangan-jangan ada yang gak beris. Iya, Mio. Cari Hulk palsu dengan lampu ajaib ya. Kayaknya gak ada ya, Kak, di sini. Aku takut, Mio. Kalau tempat-tempat lain juga dihancurkan sama Hulk palsu. Ayo-ayo, kita cari di tempat lain aja. Tapi kemana ya, Kak, ya? Kayaknya gak jauh-jauh dari sini deh, Kak. Udah, yang penting kita muter-muter dulu aja ya. Siapa tahu nanti kita nemu. Loh, 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 loh. Kak, kok balik arah? Iya, aku melapor polisi dulu aja. Siapa tahu nanti bisa dibantu sama polisi. Ah, kayaknya cuma Taming, Dekah, yang bisa ngelain Hulk palsu dan juga lampu ajaib biar bisa lihat. Ya, seenggaknya kita tahu informasi dari polisi tempat mana aja yang udah dihancurin sama Hulk palsu. Oh, iya, bener deh. Tuh, kan, kok gak ada ya? Di dalam juga gak ada. Polisi Kin, polisi Sakura, dan polisi Iyo gak ada. Kak, nanti kalau polisi udah diapa-apain sama Hulk palsu gimana, Kak? Aduh, Mio takut, Kak. Ya, kita lihat dulu aja, Mio. Semoga aja gak ada ya. Tuh, kan. Wah, beneran ternyata. Ada tuh merah-merah di salon kecantikan. Ayo, ayo, Mio. Cepat, senteri. Iya, Kak. Wah, nyata memang beneran, Kak. Ada Hulk palsu rasa-rasa lagi jurus tornado. Wah, Mio-Mio. Kamu tunggu di sini dulu aja ya. Jangan deket-deket. Nanti kamu bakalan terkena jurus tornado. Kata Kapten Amerika tadi, jurus Hulk palsu cuma bertahan sebentar, Kak. Jadi bentar lagi dia bakalan kehabisan tenaga. Iya, iya. Kita akan hajar saja dia dari belakang. Biar tenaga cepat habis. Rasakan ini. Kak, semangat ya, Kak, ya. Tolong, tolong. Tolong aku, tolong aku. Wah, aduh. Aku harus menyelamatkan dia. Mio-Mio, kamu jangan deket-deket, Mio. Jangan deket-deket. Sana-sana, jauhan, jauhan. Nanti kamu kena pukulan. Iya, Kak. Oh, lihat ya. Rasakan pukulan tameng Kapten Amerika ini. Hiya. Ah, taksakan itu ya. Aku akan membuat takimu pincak. Loh, kenapa diem aja? Loh. Oh, ternyata palsunya udah kalah. Makinnya aku bisa menang menggunakan tameng Kapten Amerika ini. Wah, ternyata gampang banget ngalahinnya. Kak, kenapa diem-dieman semua? Ih, aneh banget deh. Eh, masa dari tadi? Nggak ada rame-rame. Kak Yuta, Kak Yuta. Kakak ngapain, Kak? Kakak lagi rapat. Eh, rapat gimana? Nih, lihat nih. Dia udah kalah ternyata. Wah, ternyata Kak Yuta berhasil memenangkan perkelahian ini. Wah, akhirnya ya, Kakya. Kita bisa menang dan juga selamat. Iya, ayo kita gendong Hulk Indy. Oh, aku aja dia gendong. Aduh, berat juga ya. Mio, kamu setir mobil ya. Kita balik ke markas Avengers. Wah, Kak Yuta kok kuat sih? Gendong Hulk Palsu ini. Iya, karena ini adalah kekuatan dari tamen Kapten Amerika deh kayaknya. Nah, akhirnya ya, Kak. Kota kita selamat. Iya, Mio. Untung saja kita cepat menanganinya. Kalau gitu, kita akhiri video kali ini ya, teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Dadah. Aku sama Mio mau bawa Hulk Raksasa Indy ke markas Avengers deh. Biar dia dimarah-marahin dulu sama Avengersnya. Kak, ini belok kiri. Iya, iya, Mio. Nah, akhirnya ya, Mio. Kita berhasil. Nah, ayo, Kak. Kita masuk. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.